Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Dama Reseptian Selaku dosen pengampu makul MTK Teman-teman yang kami sayangi Alhamdulillah kami kita bertemu dalam keadaan sehat walafian Kami dari kelompok 2 Akan mempresentasikan tentang Pembelajaran MTK Materi Sistem Koordinat Kami terdiri dari yang pertama Bapak Arief Vidya Kusuma Yang kedua saya sendiri Ida Fitriati Dan yang ketiga Mbak Nurul Asya Dan yang keempat Ibu Purnisi Menentukan posisi titik dalam sistem koordinat Sumbu diagram terdiri dari dua garis yang berpotongan tegak lurus Garis yang mendatar disebut sumbu X Dan yang tegak disebut sumbu Y Titik potong sumbu X dan Y disebut titik asal Titik ini dinyatakan sebagai titik 0 Pada sumbu X dan sumbu Y terletak titik yang berjarak sama Pada sumbu X dari titik 0 ke kanan dan seterusnya merupakan bilangan positif Sedangkan dari titik 0 ke kiri dan seterusnya merupakan bilangan negatif Sedangkan pada sumbu Y dari titik 0 ke atas merupakan bilangan positif Dan dari titik 0 ke bawah merupakan bilangan negatif Setiap titik pada bilangan bidang kartesius dihubungkan pada jarak tertentu ke sumbu X Yang disebut abscis Sedangkan jarak tertentu ke sumbu Y disebut ordinat Abscis dan ordinat mewakili pasangan bilangan atau pasangan berurut yang disebut koordinat Dan inilah contoh bidang koordinat kartesius Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem koordinat kartesius Contoh sehari-hari Dalam kehidupan sehari-hari bidang koordinat kartesius sangat mutlak dibutuhkan Salah satunya adalah dalam hal penerbangan Seorang pilot dapat menerbakan pesawat terbangnya tanpa bertabrakan satu sama lainnya Dan juga dapat mengetahui apabila pesawat sudah sampai tujuan Hal ini dikarenakan pesawat terbang itu dilengkapi dengan alat yang sangat canggih Seperti radar sebagai alat pendeteksi Pompas sebagai penunjuk arah dan radio sebagai alat komunikasi Oleh karena itu seorang pilot harus memahami cara membaca dan menentukan letak suatu tempat pada bidang koordinat kartesius Sekian dari kami Apabila banyak kehilafan mohon maaf sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh